Intro Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Unas Update bersama saya Indri Andira Selasa 1 Oktober 2019 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah perusuh yang menyebabkan 33 orang tewas di Wamena, Papua sudah ditangkap kepolisian Meski demikian, Presiden tidak merinci berapa yang ditangkap dan identitas mereka Oleh sebab itu, Presiden menekankan kerusuhan di Papua bukan disebabkan konflik etnis, melainkan ulah dari kelompok kriminal bersenjata Presiden mengimbau warga di Wamena tak perlu melakukan eksodus ke luar daerah Ia mengklaim, aparat keamanan sudah bisa mengamankan situasi Diketahui kerusuhan di Wamena berawal dari aksi unjuk rasa siswa di kota Wamena, Papua, Senin 23 September 2019 Demonstran bersikap anarkitis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN dan beberapa kios masyarakat Unjuk rasa yang berujung kerusuhan diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena Demikianlah Unas Update pagi hari ini Saya Indri Andira dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!